Subden POM 14-1-3 Palopo, Propampol Resto Raja Utara, serta Satpol PP Toraja Utara menggelar kegiatan penegakan ketertibaan atau Gaktib dalam rangka operasi Waspada Wirabadik, Triwulan 1 Tahun 2023, Sabtu, Tanggal 4 Februari tahun 2023, malam. Kegiatan Gaktib dalam rangka operasi Waspada Wirabadik tersebut, merupakan kegiatan dari Subden POM 14-1-3 Palopo, yang mana sejalan dengan tugas dari Detasemen Polisi Militer atau DENPOM, yakni menyelenggarakan pemeliharaan juga penegakan disiplin, hukum, serta tata tertib di lingkungan militer. Dalam pelaksanaannya, kegiatan digelar pada lokasi tempat hiburan malam atau THM, yang ada di Kabupaten Toraja Utara, dengan diikuti oleh pihak Subden POM 14-1-3 Palopo dipimpin Letu CPM Firman Effendi, Pasintel Kodim 1414 Tator Kapten Infantri Safridasi, Propampol Resto Raja Utara dipimpin Kasipropam Iqdamansur, Provos Kodim 1414 Tator dipimpin Sermalewi Maliku, serta Satpol PP dipimpin Kabitlin Maswemi Luhatmaya SE. Pelaksanaan Gaktip, Operasi Waspada Wirabadik pada Triwulan 1 tahun 2023 ini, sengaja digelar pada lokasi THM, dengan tujuan mencegah atau meminimalisir pelanggaran anggota TNI Polri, karena hampir semua mayoritas pelanggaran dimulai dari mengkonsumsi minuman keras. Jika ada pelanggaran baik TNI Polri maka pihak Subden POM 14-1-3 Palopo, sebagai pelaksana utama akan segera mengamankan kemudian dibuatkan balang tatib, lalu diserahkan kembali ke kesatuannya masing-masing. Dengan dilaksanakannya kegiatan Gaktip Operasi Waspada Wirabadik oleh satuan gabungan dari beberapa instasi tersebut, maka diharapkan agar seluruh satuan baik dari TNI Polri, maupun satuan lainnya agar tetap disiplin dan tertib sebagai panutan untuk masyarakat. Dalam operasi gabungan dengan Sandi Waspada Wirabadik 2023 yang digelar tersebut, tidak ditemukannya anggota TNI maupun Polri, yang berada di tempat-tempat hiburan malam atau kawasan terlarang. Dari Toraja Sulawesi Selatan, di seputar kita News Studio Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.